selamat menikmati kita akan mengembala gamping ini sedang perjalanan juga ada air jadi ini adalah hari pertama setelah sekembalinya ini si jemput-jemput kembali ke kandang kemarin dan hari ini adalah hari pertama dia ikut ke koloni agak kerepotan kita tinggal dulu karena yang di depan selamat menikmati selamat menikmati jadi kita akan lakukan perjalanan ke arah selatan ini saya agak kerepotan karena membawa dua kambing yang besar untuk pertama kalinya ikut koloni angon kita karena sudah hampir satu setengah tahun yang paling besar itu tidak tidak keluar kandang keluar paling cuma kawin jalannya ngos-ngosan yang di depan itu jalan terus yang di belakang tertinggal tertinggal jadi untuk angon saya hari ini cukup sepertinya akan cukup kerepotan dengan koloni yang sekitar empat puluhan empat puluh lima dan ditambah tiga ekor tiga ekor yang kemarin mamak saya beli dan repotnya itu karena kambing yang baru itu ya seperti tadi itu badannya yang cukup besar dan tidak pernah keluar kandang kalau manusia itu obesitas lah jadi kalau naik gunung seperti ini agak ngos-ngosan jadi saya harus agak pelan-pelan enggak boleh terlalu cepat nanti kalau terlalu cepat takutnya domprok enggak mau jalan malah lepot untuk pertama kali adaptasi jadi ya harus sabar dulu ini nanti kita akan nyebrang sekarang buksan kalau yang sudah biasanya ini sudah biasa langsung lari sampai ke tempatnya itu yang baru dia masih itu teriak-teriak bukan karena apa-apa cuma mereka nyari nyari doanya adalah doanya di sini dan itu kakak beladik teriak-teriak sudah mulai nyebrang masih kebingungan dia mencari saudara-saudaranya dan sebagian sudah makan di sana ini masih ada yang di sini ini lokasinya arah selatan kebun tebu jadi kemungkinan nanti juga akan saya gembala saya angon di ereng-erengan pegunungan sebagian sudah makan di bawah sana itu yang baru cerawat sekali itu masih di sana itu nggak makan kalau nanti nanti sampai sore kalau nggak gitu kita nggak bakal bisa mengajak dia untuk jalan-jalan angon seperti ini karena semua terbiasa dari awal dibiasakan sekarang saya sudah berada di atas jadi tadi yang setengah itu sudah ada di sini dan yang tengahnya lagi ada di sebelah utara karena yang sebelah utara nunggu yang kambing baru dan yang selatan sudah nggak kabar karena jalannya lemot gendut jadi ditinggal dan ini di kemana tempatnya pasti bergrompol bertiga yang satu handak agak ngos-ngosan perutnya itu yang kuat karena membawa beban badan yang pasti berat kebanyakan lemak sampai atas ini dia ngos-ngosan dan si anaknya yang sama-sama gendut hamil juga ini dari tadi teriak-teriak terus kemungkinan malah dia kalau teriak-teriak terus nggak bisa kenakan jadi nanti di kandang kemungkinan satu minggu akan mengalami penyusutan berat badan yang cukup banyak karena olahraga jalan terus dan makannya sedikit agak kurang ini si penurut ujiz disini padahal teman-temannya sudah kesana sudah di atas ini mulai mencari dia itu nggak terlalu peduli sama induannya sama temannya karena waktu kecil dia saya yang merawat jadi kalau sama manusia lebih dia lebih dekat iya walaupun kambing tetap kambing kambingnya semua sudah di atas saya masih tinggal di bawah jadi harus naik biar nggak terlalu di atas lumayan lumayan curam sempatnya saya lihat tadi itulah video dari saya untuk sesi kali ini dimana saya membawa angon membawa angon tiga kambing baru yang baru saja kemarin dibeli sampai di rumah dengan keadaan yang lumayan gendut ikut saya angon pertama kali ngos-ngosan dan saya harus melanjutkan untuk terus mengikuti kegiatan kambing-kambingnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat menginspirasi dan jangan takut untuk berternak ternak itu mudah salam ternak indonesia wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak terima kasih Terima kasih.